Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji hanya milik Allah Sang kehadiran, sang keberadaan Dia adalah Rabbul Alamin Yang senantiasa mengurus, mengatur Seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas Dia tidak pernah tertidur Dia tidak pernah terkantuk Dia menumpahkan cinta kasih yang tanpa batas Untuk seluruh makhluknya yang tanpa batas Baik makhluk yang nyata maupun yang tidak nyata Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan Semua diurusnya dengan penuh cinta kasih Para sahabatku Menjelang Hari Raya Idul Fitri Sudah menjadi tradisi Bagi umat Islam Berkumpul Di masjid-masjid Tempat 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 ibadah Untuk menyambut Kedatangan Hari Raya Idul Fitri Dengan melaksanakan takbiran Bahkan saat takbiran itu dikumandangkan Disertai dengan pukulan beduk Pada kesempatan yang penuh berkah ini Ijinkan saya Untuk membuka sedikit Rahasia takbiran Sekaligus juga Mengapa leluhur kita Mengajarkan Ketika takbiran dikumandangkan itu Kemudian beduk dipukul Ini semua tentu saja Bukan tanpa alasan Bukan kebetulan Karena leluhur kita Yang sudah mencapai Peradaban yang tinggi Secara spiritual Mencapai kesadaran yang tinggi Secara spiritual Tidak mungkin Mengajarkan sesuatu Tanpa pesan di dalamnya Kalau kita mendengarkan suara beduk Ketika beduk itu dipukul Maka saat dipukul Bagian tengah dari beduk itu Itu kan Terasa sekali getarannya Getarannya itu menyebar Karena itu adalah gelombang bunyi Ketika bagian Yang biasanya dipukul dari beduk itu Dipukul Maka pukulan itu Kemudian Menggetarkan udara di sekitar Rongga yang ada di dalam beduk itu Dan rongga udara yang bergetar Dengan begitu hebatnya Itu kemudian Menggetarkan seluruh udara di sekitarnya Dan sampai di telinga kita Bahkan ketika beduk itu dipukul Dengan kerasnya Tak terasa juga Bagian dari tubuh kita Ada yang bergetar Mungkin jantung kita bergetar Jadi sebetulnya Pukulan beduk itu Menyertai bacaan Allahu Akbar Tentu harapannya Supaya itu bisa Menggetarkan diri kita Diri sejati kita Jiwa kita Dan malam ini Saat ini Saya akan Memberikan contoh Bagaimana membacakan Kalimat takbir Dengan penuh kesadaran Apa sesungguhnya Makna dari kalimat takbir itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar Ketika kita mengatakan Allah Maha Besar Seharusnya kita sadar Bahwa hanya Dia yang Maha Besar Maka seluruh Kesombongan kita Kepongahan kita Kecongkakan kita Harusnya bisa diluluh Lantahkan oleh Kemah Besarnya Allah Itu yang harus Digetarkan dalam diri kita Sehingga getaran itu Bisa menenggelamkan Seluruh kebodohan kita Ketidaksadaran kita Betapa kecilnya Kita dihadapan Allah Saat kita melantunkan Kalimat Allahu Akbar Itu sebabnya Siapapun yang Melantunkan kalimat Allahu Akbar Cuma di mulutnya saja Tanpa disertai oleh Kesadaran Maka kalimat itu Tidak akan memberikan Getaran apapun Kepada semesta Kita hanya Capek dan lelah Mengulang-ulang Kalimat itu Menjadi sebuah Rutinitas Yang tidak memberikan Dampak kesadaran Kepada kita Apalagi kepada Orang lain yang Mendengarkannya Apalagi ketika kita Sadar dengan Kalimat selanjutnya Allahu Akbar Kabiro Wasubhanallah Ibu kratawasila Dan sucikanlah dia Pagi dan petang Sucikanlah dia Pagi dan petang Mengertikan kita Kalimat itu Itu bahasa Quran Wasubhanallah Ibu kratawasila Bahkan itu Sering dikumandangkan Pada saat kita Membacakan Kalimat Doa iftidah Ketika awal solat Dan sebelum Membacakan Kalimat itu Leluhur kita Mengajarkan Membacakan Allahu Akbar Kabiro Wasubhanallah Ibu kratawasila Baru Ini Wajah Wajah Lilladhi Fatar Sama Wati Wal Hanifan Wa ma'ana Mina Musyriki Itu yang Diajarkan Nabi Ibrahim Kepada kita Allahu Akbar Kabiro Wasubhanallah Ibu kratawasila Allah yang maha besar Dengan segala Kebesarannya Sucikanlah dia Pagi dan petang Apa pagi itu? Pagi itu Pertemuan Antara Gelap Dengan terang Apa petang itu? Petang itu Pertemuan Antara terang Dengan gelap Intinya adalah Pertemuan Antara gelap Dan terang Pagi Dan petang Adalah pertemuan Tergelap Dan terang Kalau hari ini Kita masih berada Dalam kegelapan Kita harus Melakukan Perjalanan Sehingga kita Menemukan terang Dalam diri kita Dan saat kita Menemukan terang Dalam diri kita Maka disitu Kita akan melihat Akbarnya Allah Akbarnya Allah Di alam Mikros Kosmos Karena alam Mikros Kosmos Ini Tubuh kita Ini Merupakan Miniatur Dari alam Makros Kosmos Semua yang ada Di alam Makros Kosmos Semua ada Dalam diri kita Kalau di alam Makros Kosmos Ada ruang Kosong Tanpa Batas Jangan lupa Dalam diri kita Juga ada ruang Kosong Tanpa Batas Jangan lupa Batubuh kita Tersusun oleh atom Dan atom itu 99,99% Itu adalah ruang kosong Jadi ruang kosong Itu ada dalam Tubuh kita juga Kalau kita melihat Semesta Lebih banyak ruang kosongnya Daripada Materi-materi Yang mengisi Ruang kosong itu Sama dalam Tubuh kita Sebetulnya Ruang kosongnya Jauh lebih banyak Daripada Materi yang mengisi Tubuh kita Makanya Allah Menyatakan dalam Al-Quran Aku bentangkan Kebesaranku Di segala ufuk Dan yang paling penting Aku bentangkan Kebesaranku Pada dirimu sendiri Jadi kalau di alam Besar ada matahari Di alam kecil Ini juga ada matahari Kalau di alam Besar ada bulan Dalam diri kita pun Ada ribuan bulan Kalau di alam Besar itu Begitu banyak Milyaran bintang Di alam kecil Kita pun sesungguhnya Ada begitu banyak Bintang Bertebaran Sadarkah kita Dengan kalimat Takbir yang selama ini Kita lantunkan Sudahkah kita Menemukan kebesaran Allah Dalam diri kita Dan kalau sampai Hari ini Kita belum menemukan Kebesaran Allah Dalam diri kita Maka kalimat Takbir kita Tidak ada Ketarannya Tetapi Siapapun yang sudah Menemukan kebesaran Allah dalam dirinya Yang sudah bisa Menyaksikan kebesaran Allah dalam dirinya Dan dia sudah Menemukan pertemuan Antara Terang dan gelap Dia sudah menemukan Pagi Dia sudah menemukan Petang Maka kalimat Takbir itu Menjadi kalimat Yang sangat luar biasa Tidak ada Dia Kecuali dia Dia yang maha besar Seperti itu Kalimat yang sering Kita lantunkan Dalam kalimat Takbir Apalagi ketika Dilengkapkan La ilaha illallah Wa la na'abudu illa Iyahu muhli sinna Lahuddin Sadarkah kita Dengan kalimat itu La ilaha illallah Kirir Tuhan Selain Allah Wa la na'abudu illa Iyahu muhli sinna Lahuddin Tidak ada yang berhak Untuk disembah Kecuali dia Dan kita harus Memurnikan Proses penyebahan Kita kepada dia Muhli sinna lahuddin Muhli sinna Gelar yang tertinggi Yang berikan Allah Kepada orang-orang Yang sudah kosong Yang sudah ikhlas Dia melakukan sesuatu Karena ikhlas Karena Allah Dia melakukan sesuatu Bukan karena surga Bukan karena Neraka Sebagaimana yang dilantunkan Oleh seorang Wanita sufi Yang sangat kita kenal Rabi'ah al-Adawiyah Ya Allah Jika aku beribadah Kepadamu Karena aku mengharapkan Surgamu Berikan saja surga itu Kepada mereka Mereka yang mengingkanya Dan jika aku beribadah Kepadamu Karena takut neraka Masukkan aku Kedalam neraka itu Sendirian Dan bengkakan tubuhku Biar hanya aku saja Yang berada dalam neraka itu Itu tingkatan muhlis Dalam teori motivasi Kalau seseorang Melakukan sesuatu Karena berharap sesuatu Atau takut sesuatu Reward And Punishment motivation Karena ada reward Karena ada punishment Motivasinya Seperti itu Itu motivasi tingkatan rendah Motivasi murahan Tapi ketika seseorang Melakukan sesuatu Karena need motivation Karena ada kebutuhan Karena dia merasakan sesuatu Itu sudah tingkatan Sedang Dan tingkatan yang paling tinggi adalah Dia melakukan sesuatu Karena cinta Pertanyaannya Benarkah kita sudah mencintainya Mungkinkah kita bisa mencintainya Tanpa kita mengenalnya Sedangkan leluhur kita mengajarkan Sarat untuk mahabah Kita harus mukashafah Sarat mukashafah Kita harus musyahadah Sarat musyahadah Kita harus ma'rifah Kenali dulu dia Saksikan dulu dia Baru Semua tira yang menutupi Pandangan wajah batin kita Akan tersingkap Itulah mukashafah Ketika kita sudah bisa menyingkap Menyingkapkan tira yang menutupi Pandangan wajah batin kita Barulah kita akan memasuki Fase yang sangat indah Itu mahabah Di tingkatan mahabah Inilah kita akan menemukan Muhlisina lahuddin Dan itu kita ulang-ulang La ilaha illallahu Wa la na'budu illa Iyamuhlisina lahuddin Walau kalihar kafirun Walau kalihar munafik La ilaha illallahu Allahu akbar Allahu akbar Walillahilham Maha besar kau Ya Allah Dan segala puji Habis buatmu Betulkah ucapan kita itu Betulkah segala puji Habis buat dia Kita masih butuh Sanjungan Kita masih butuh Pujian Bahkan setiap kita Berbuat baik kepada orang lain Orang harus berterima kasih Kepada kita Kita telah berbohong dengan kalimat itu Harusnya Kalau kita sudah mengatakan Segala puji Habis buatmu Ya Allah La ilaha illallahu Allahu akbar Walillahilham Walillahilham Segala puji Habis buatmu Ya Allah Cobalah Lanturkan kalimat takbir itu Dengan penuh kesadaran Sadari isinya Sadari maknanya Dan rasakan Kehadiran Allah Dalam diri kita Yang meliputi Seluruh semesta raya Inna rubbaka ahato binas Sesungguhnya Tuhan Meliputi segala manusia Karena Tuhan Yang maha besar Itu bukan hanya Meliputi diri kita Meliputi anak kita Meliputi istri kita Meliputi suami kita Meliputi tetangga kita Meliputi seluruh makhluk Dan saat kita Melanturkan kalimat Allahu akbar Tentu saja Kita memancarkan Cita kasih kepada semuanya Dan tidak mungkin Kita menyakiti mereka Tidak mungkin Kita merendahkan mereka Tidak mungkin Kita mencibir mereka Tidak mungkin Kita menghina mereka Karena pada diri mereka itu Ada Allah kita Ada Tuhan kita Sebagaimana yang Allah menyatakan Di Quran surat Al-Isra'id 60 Inna robbaka Ahato binas Sesungguhnya Tuhanmu Meliputi Seluruh manusia Ketika kita Melantunan kalimat Allahu akbar Dia meliputi Seluruh semesta raya Dia memenuhi Seluruh jagad raya Dan kalau kita sadar Dengan itu semua Maka kita akan Merasakan Sesungguhnya Kita dengan seluruh Makhluk itu Satu adanya Karena Tuhan yang sama Berada di tubuh Yang berbeda Ketika kita sadar itu Tidak mungkin Kita bertangkar lagi Setelah hari raya Tidak mungkin Kita Mencomoh orang lain Setelah hari raya Baru saja hari raya Kita rayakan Di jalan pun Kita berantem Bahkan kejadian Demi kejadian Di malam takbir Pun sangat mengerikan Bahkan ada orang Yang membuli orang lain Di malam takbir Sambil mengucapkan Kalimat Allahu Akbar Bukankah kita telah Melecehkan Tuhan kita sendiri Bahkan ada orang Yang menebarkan Kebencian kepada orang lain Menggunakan kalimat Yang sama Allahu Akbar Bahkan saya pernah Mendengar Ada orang yang Agamanya berbeda Dengan kita Dan saat itu Hanya minta Supaya kita Teriakannya Tidak terlalu besar Mereka Menyarankan kepada kita Untuk lebih lembut sedikit Maka rumahnya Dibakar oleh kita sendiri Sambil mengucapkan Kalimat Allahu Akbar Inilah kalimat Yang diucapkan Orang-orang yang tidak sadar Hanya mengikuti Kebanyakan orang Itu sebabnya Kenapa kalimat takbir Itu diucapkan Pada saat Hari raya Idul Fitri Apa sesungguhnya Idul Fitri itu Dalam Quran Surat Al-Ma'idah 114 Ada satu doa Yang dilantunkan oleh Nabi Isa A.S. Allahumma Allahumma Rabbana Anzil Alaina Ma'idatan Mina Samai Takunula Na'id Ya Allah Tuhanku Turunkanlah hidangan Dari langitmu Yang turunnya hidangan itu Merupakan hari raya Bagiku Jadi hari raya itu Adalah saat Dimana turunnya Hidangan dari langit Turunnya Al-Ma'idah Dari langit Ruhani kita Turunnya matahari Langit Ruhani kita Turunnya bulan Dari langit Ruhani kita Turunnya bintang Dari langit Terdekat kita Dan kita akan Menyaksikan Padang Mahsar Yang sejati Di sini Saat ini Sekarang Dan kalau kita Bisa menyaksikan Kebesaran Allah Pada diri kita Lalu sadari Kebesaran itu Dan lantunkan Kalimat takbir Dengan penuh Kesadaran Maka kalimat Takbir itu Menjadi sesuatu Yang akan Menggetarkan Itulah hakikatnya Idul Fitri Idul Fitri Adalah hari raya Saat dimana Hidangan dari langit Diturunkan oleh Allah Kepada siapa? Kepada mereka Yang berharap Turunnya hidangan itu Yahdillahu Linurihi Mayasha Allah hanya akan Menunjukkan kepada Cahayanya Siapa saja Yang dikehendakinya Tapi mereka yang Tidak memiliki Kehendak Untuk memperoleh Cahayanya Tidak akan pernah Mendapatkan cahaya itu Tidak bisa Mempertemukan Gelap dan terang Tidak bisa Menemukan pagi Tidak bisa Menemukan petang Bertahun-tahun Kita melakukan Upacara yang rutin Setiap tahun Setahun sekali Semalam suntu Kita mengatakan Allahu akbar Kabira Walhamdulillahi Kasira Wasubhanallahi Bukra Tawasila Allahu akbar Kabira Allah yang maha Besar dengan Segala kebesaran Walhamdulillahi Kasira Segala puji Habis buatmu Ya Allah Kasira Sebanyak-banyaknya Tidak ada untukku Wasubhanallahi Bukra Tawasila Dan aku Menyucikanmu Pagi dan petang Mempertemukan Kegelapan pada terang Disitulah Kesucian akan terjadi Disitu Kita akan Merasakan Fajar yang Sesungguhnya Matahari Yang sesungguhnya Sebagaimana Inginatakan Dalam Quran Surat Al-Rahman Rabul Masyirika Ini Warabul Magribain Aku Telah Menerbitkan Dua matahari Satu Matahari Jasmani Satu lagi Matahari Luhani Dan Matahari Luhani Itu ada Dalam diri Kita Bagaimana Mereka Yang tahu Bagaimana Cara Menyaksikannya Itulah Kalimat Yang sangat Luar biasa Yang sering Kita lanturnkan Setiap Menyambut Hari Raya Idul Fitri Dan sekarang Melihat Kita lanturnkan Kalimat itu Dengan Penuh Kesadaran Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma Besar Allah Maha Besar Dengan Segala Kebesaran Segala Puji Habis Buatmu Ya Allah Bebaskan Kegelapanku Dengan Terangmu Ya Allah Bebaskan Gelapku Dengan Terangmu Ya Allah Agar Seluruh Kotoran Yang melekat Dalam Jiwaku Tersucikan Oleh Kemah Sucian Allah Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allahu Akbar La La ilaha Ilallah Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Wa lillahi Alhamd Allahu akbar Alhamd Alhamd Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu Akbar Walillahilham Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Allahu Akbar Kabira Walhamdulillahi Kasira Wasubhanallahi Bukaratan Wasila La ilaha illa Allahu Wa la na'abudu Illa Iyahu muhlishina Lahuddin Walau karihal kafirun Walau karihal munafikun Walau karihal mushrikun La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Akbar La ilaha illa Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Para sahabatku Ketika kita melantunkan kalimat takbir Dengan penuh kesadaran Bukan sekedar Menggetarkan seluruh sel Dalam tubuh kita Tetapi seluruh Pandangan batin kita Menjadi Mukha syafa Terbuka lebar Bahkan Secara nyata Dan senyata-nyatanya Kita menyaksikan Lagi terdekat Dalam diri kita Menyaksikan diri sejati kita Menyaksikan dia yang maha besar Dan dia yang maha besar Menunjukkan kebesarannya kepada kita Sehingga Hanya beberapa kalimat saja Yang kita ucapkan Tetapi mampu Meningkatkan kesadaran kita Itulah hakikat dari Takbir Menyambut hari raya Idul Fitri Semoga kita termasuk orang-orang yang Bisa merayakan Dan mendapatkan hidangan Dari langit ruhani kita Walfa izin Dan semoga kita memperoleh kemenangan Dan siapa yang akan memperoleh kemenangan Hanya mereka yang sudah Mencicipi Betapa lezatnya Hidangan langit ruhani Al-Ma'idah yang sesungguhnya Dari langit ruhani kita Dan kita akan menyaksikan Betapa indahnya Bintang-bintang bertebaran Di langit yang terdekat kita Tidak salah Kalau kita pernah mendapatkan Sebuah lagu Yang digubah Oleh Sunan Kalijogo Lagunya adalah Lir-ilir Dan lagu Lir-ilir itu Menjelaskan tentang Bagaimana perjalanan kita Untuk bisa menjangkau Langit terdekat Yang penuh bintang di dalam diri kita Dimana bintang dilambangkan Dengan blimbing Dan kita ini diumpamakan Seperti bocah angon Yang harus Menaiki Pohon blimbing Untuk meraih Bintang Itulah Kecerdasan yang telah dicapai Leluhur kita Dan kalau kita bisa mencapai itu Kita itu seperti temanten anyar Seperti penganten baru Selalu rindu Rindu kepada dia Bahkan Hanya beberapa kalimat takbir Saja yang kita ucapkan Kerinduan itu Tak tertahan Dan saya tidak bisa Meneruskan Untuk membaca kalimat takbir Lebih lama lagi Rasanya jantung saya ini Mau copot Tidak tahan Hanya mengucapkan beberapa Lantunan kalimat saja Getarannya begitu luar biasa Makanya bagi mereka yang berkesadaran Menyanyikan Lagu lir-ilir juga sangat luar biasa Lir-ilir Lir-ilir Tandure Sumilir Ta ijo Royo-royo Ta sengguh Temanten Anyar Ta sengguh Temanten Anyar Bocah Angon Bocah Angon Penek No Blimbing Kui Lunyu Lunyu Penek No Kanggo Sebo Mangkos Sore Kanggo Sembo Mangkos Sore Jadi walaupun Licin Panjat terus Pohon Blimbing kita Pohon Blimbing kita itu adalah Tubuh kita Dalam bahasa Al-Quran Disebut Pohon Zaitun Zaitun Berikan sebagai Bahan Untuk Kajian Kitab Mishkatul Anwar Kitabnya Imam Al-Gazali Dan Kitab ini Menjadi Kitab utama Di pesantren Dan Kitab ini Menjadi Bagian dari Kitab Ihya Ulumuddin Ihya Ulumuddin Artinya adalah Menghidupkan Kembali Ilmu Agama Mungkin Pada saat itu Seperti Saat ini Mungkin Kebanyakan orang Agamanya Ritual Saja Agama Menjadi Rutinitas Yang mati Tanpa Membangkitkan Kesadaran Maka Lahirlah Seorang Pemikir Besar Sekelas Imam Al-Gazali Yang Menulis Buku Ihya Ulumuddin Dan Di dalam Ihya Ulumuddin Ada Bagian Dari Ihya Ulumuddin Yang Sangat Saya Senangi Yaitu Kitab Mishkatul Anwar Relung Relung Cahaya Ternyata Isi Kitab itu Membahas Quran Surat Anur E35 Cerita Tentang Pohon Zaitun Cerita Tentang Misbah Cerita Tentang Ajujajah Tentang Kaca Cerita Tentang Kaukab Cerita Tentang Bintang Di langit Yang Terdekat Dan Pohonnya Adalah Tubuh Kita Dan Siapa Yang Bisa Menemukan Rahasia Tubuh Kita Al-Zaitun Kita Akan Ketemu Dengan Tin Sebuah Lokus Pada Diri Kita Di Lokus Itu Kita Bisa Kalimat Takbir Kita Menjadi Sangat Berbobot Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Allahu Akbar Al-Fatih 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 Akbar Allahu Ilaha Illallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Al-Fatih Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La Ilaha Illallah Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Para sahabatku Antunkan kalimat takbir ini dengan penuh kesadaran Kesadaran kita akan meningkat Dan kita merasakan kehadirannya Dia yang tidak pernah tidur Tidak pernah terkantuk Yang bersama kita setiap saat Terasa sekali hadirnya Terasa sekali adanya Dia bukanlah Allah yang maha'i Tetapi dia adalah Tuhan yang maha nyata Selamat merayakan hari raya Idul Fitri Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Memperoleh hidangan dari langit Dan memperoleh kemenangan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih